Sporter yang menantikan debut Cristiano Ronaldo di Al-Nasr barangkali harus bersabar lagi. Pasalnya debut Ronaldo belum akan terjadi pada laga Antelar Al-Nasr versus Al-Tay di Liga Arab Saudi. Padahal jadwal Al-Nasr versus Al-Tay yang digelar pada Kamis malam nanti akan menjadi waktu debut Ronaldo. Lantas apakah hal yang membuat Siar Seven urung melakukan debut? Ronaldo rupanya masih tetap harus menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Federasi Sepak Pula Inggris lalu. Hukuman itu jatuh kepada Siar Seven imbas dari perbuatan Sang Mega Pintang yang membanting telepon genggam milik fans Everton ketika dirinya masih membela Manchester United. Disebabkan tindakannya itu, Ronaldo dihukum tidak boleh turun berlagak di dua pertandingan. Rupanya hukuman itu tetap berlaku meski Siar Seven sudah tidak berada di bawah naungan Federasi Sepak Pula Inggris. Menurut peraturan FIFA, hukuman larangan pertanding yang mencapai 4 laga atau 3 bulan lamanya yang diberikan kepada seseorang tetap masih berlaku seperti dikutip dari laman Daily Mail. Dengan catatan, sang pemain tersebut belum pernah menjalani hukuman yang dijatuhkan itu. Cristiano Ronaldo memang belum menjalani hukumannya sama sekali. Untuk itu, hukuman larangan bertanding di dua laga dijatuhkan FA tetap berlaku meski Siar Seven kini berada di Liga Arab Saudi. Setelah absen di laga melawan Al-Thai, Cristiano Ronaldo juga akan absen di laga selanjutnya. Menurut jadwal Liga Arab Saudi, Al-Nasr akan menghadapi Al-Shabaab pada 15 Januari mendatang. Pemain berusia 37 tahun itu baru terbebas dari sangsi larangan bermain saat Al-Nasr menghadapi Al-Etifak pada 21 Januari 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!